enggak enggak hardcore cuman kayak intensitasnya tuh banyak sehari berapa kali emangnya kalau main tuh sebanyak apa bisa tiga empat ya awalnya tuh kayak tuntutan gitu sih sebenarnya tuntutan pacar kamu pasangan ya kenapa ya tuntutan pacar kamu gitu emang cowok lu mainnya hardcore banget atau gimana sampai semuanya dimasukin gitu enggak enggak apa-apa gue nggak apa-apa maksudnya pacar lo maksudnya pacar lo B.O. lebih familiar dengan jamu cobalah jamu-jamu rapet iku pernah denger jamu-jamu ada kok ada di mana-mana dia banyak juga oh gitu berapa lama dalam satu sesi maksudku berapa lama maksudnya paling di setengah jam sampai 45 menit uang cewek mana sih yang enggak suka sama laki-laki yang sterak gagah dan kuat pastinya nih aku punya buat kamu yang bikin kamu langsung jadi sterak sterak adalah minuman khusus untuk mendongkrak stamina dan vitalitas kaum pria dewasa yang dibuat dari ekstrak kingseng merah korea dan rasa coklat swiss yang sangat lusa manfaat utama sterak ini adalah untuk meningkatkan aliran darah ke penis sehingga ereksi bisa lebih keras dan tahan lama satu gelas langsung keras Hai 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 balik lagi di bincang ranjang pastinya bersama gue Nisa Lata Halo teman-teman sebelum Bobo apa kabar semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja oke apa ya ini lagi-lagi aku memenuhi permintaan kalian jadi ada beberapa yang DM banyak banget bukan beberapa banyak banget yang DM minta itu loh maksudnya minta diceritain tentang apa sih yang obat-obat obat-obat yang dimasukin ke vagina biar rapat biar kenceng biar biar sempit lagi yang kayak gitu-gitu dan 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 ternyata malah zong gitu kan malah malah jadi apa sih malah jadi kayak keset mukanya keset ya malah jadi kayak kering terus kalau aku sempat baca-baca reviewnya mereka malah kering terus ada yang infeksi ada yang luka ada yang aduh macam-macam terus ada beberapa juga tim juga udah cari beberapa review nih ya ada review masuk ya saya sebentar aku bacain boleh nggak sih boleh ya sebentar ya biar nanti enak kita ceritanya ngobrol-ngobrolnya ada juga istri yang kepengen ada juga istri yang kepengen ngebahagiai suaminya penyendenin suaminya gitu sampai akhirnya dia dia mengkonsum itu gitu kan dan ternyata malah jadi zong nih sebentar sebentar ini ada pejuang miss rapat nih miss rapat ada pejuang vi biar biar katanya vi nya rapat nih aku yang cari seluk beluk si jamu jamu one field dan teman-temannya yang katanya bikin rapat miss vi satu pertanyaanku gimana bisa ramuan yang asli memang herbal bisa buat rapat otot vagina sedangkan dimana-mana otot ya kalau mau kencang dilatih ya setuju sih maksudnya kan ada-ada-ada senam kegel segala macem bahkan sekarang juga udah ada alat kegel gitu loh kayak alat bantu kegel untuk ngerapatin si otot vagina gitu kan jawabannya kak ternyata memang bukan otot yang kencang tapi miss vi yang kering dan sulit untuk penetrasi ataupun waktu HB jadi kayak HB itu hubungan badan kali ya ataupun waktu hubungan badan jadi keset hasilnya bisa jadi panas lecet merah dan nyeri ini serem banget gak sih ini kayak gini-gini nih jamu jamu jamuan herbal apapun itu mengandung bahan-bahan yang kayak kandungan tanin seperti ada beberapa merek ya gak usah kita sebutin dimana tanin itu sendiri fungsinya banyak mulai dari mengikat dan mengendapkan protein atau semacam tawas gitu mengikat air makanya jadi kering ketika dipakai di misvi tanin biasanya dibuat di medis dibuat untuk menghentikan peradangan obat di area ambien karena sifatnya menyerap dan mengikat dan sifatnya juga sebagai antibakteri dia bilang makanya banyak penelitian menggunakan bahan seperti beberapa merek yang beredar itu sebagai antibakteri dalam mengurangi ini masih lanjut gak nih ya pokoknya intinya itu ya maksudnya kalau lo kepengen misvinya rapet ya olahraga kegel atau enggak ya tadi gue bilang tadi ada alat yang memang bisa ngencangin si otot lo sendiri jangan konsum yang obat-obatan yang bikin lo rapet atau apa karena gak make sense juga nih kalau menurut gue ya dan takutnya malah entah cervix atau apa yang lain-lainnya itu kayak agak serem ya terus ada lagi nih ada lagi malah ini si suaminya deh kalau gak salah review dari suaminya mana ya ada juga sih yang cocok pake tongkat-tongkatan itu dia bilang gitu istri pernah coba pake itu gak ada infeksi tapi si vi jadi lebih kering yang gak enak dong kalau dimasukin sakit aku sukanya buasah gitu kan akhirnya aku suruh berhenti oke itu kan suaminya aja ngasih komentar gitu cong serem apa kayak gitu-gituan mending beli kegelbol aja sama banget kayak aku pengalaman aku oh oke aku pernah juga pake pake empot-empot yang diminum dan juga dimasukin ke V yang katanya bikin kencang taunya cuma kering aja sekarang kenal kegelbol dan si miss V nya makin ngegigit banget nah aku lebih tujuan kayak gitu-gitu sih daripada pake yang aneh-aneh pokoknya hari kayak gini ya maksudnya ya vagina itu kan alat yang cukup vital ya jangan sampai kalian gara-gara konsumenya kayak gitu-gitu aneh-aneh malah zonk jadi nanti kenapa nyakitin itu segala macem gitu loh jangan embet amit deh pokoknya jauh-jauhin yang kayak gitu-gitu dan hari ini juga aku happy banget sengaja kita cari narasumber yang memang punya pengalaman seperti itu jadi bisa langsung cerita-cerita bincang-bincang disini ini dan halo halo kamu apanya sih mau dibikin rapet lagi hahaha Miss V nya Miss V nya itu apa kabar baik Alhamdulillah baik sibuk apa sekarang sibuk kerja aja sih kerja lagi main lagi gitu aja aku kerja lagi main lagi ini udah nikah belum sih aku belum belum nikah tuh belum nikah aku bilang ah tunggu deh maksudnya biasanya kan orang-orang yang aduh 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 biasanya kan orang-orang yang terobsesi ke pengen rapet lagi tuh biasanya kan orang-orang yang perempuan-perempuan yang udah melahirkan gitu kan biasanya kadang semuanya komentar sayang gitu kan ini kenapa longgar banget gitu kan ini kenapa lega banget hahaha banyak yang gitu kan gitu kan biasanya kan orang-orang udah melahirkan maksud aku gitu kan wanita-wanita yang sudah pernah melewati proses itu nah kan kalau kamu sendiri belum pernah melahirkan gitu kan berarti kan ya kalau berhubungan badan ya udah pernah dong pasti gitu apa yang bikin lo kepikiran untuk mencoba hal itu gitu maksudnya lo nggak takut dengan ya kan kita nggak tahu ya maksudnya itu udah bepom atau belum kalau udah bepom kandungannya apa aja sih bahaya atau enggak sih kalau digunakan jangka panjang atau gimana gitu ya awalnya tuh kayak tuntutan gitu sih sebenarnya tuntutan pacar kamu pasangan ya ya kenapa tuntutan pacar kamu gitu loh emang cowok lo mainnya hardcore banget atau gimana sampai semuanya dimasukin gitu enggak enggak hardcore cuman kayak intensitasnya tuh banyak sehari berapa kali emangnya kalau main tuh sebanyak apa bisa 3-4 sehari ya terus mainnya tiap hari kadang gue turutin tiap hari kadang kayak capek juga kan Bu ya iya kalau tiap hari game pur kita gitu deh intinya terus sampai itu tuntutan secara size gede banget punya pacar lo atau gimana Hai mungkin iya sih kayaknya karena gue belum explore banget kan Oke baru satu yang dicoba baru satu yang dicoba kita nggak tahu yang lain gitu dia coba buat kayak coba dong ini dong itu dong kamu peralatan apa segala macam dan pas aku riset-riset tentang itu aku ternyata banyak nih jenisnya ada yang kayak tongkat sama jamu ada dimasukin juga nah kebetulan banget mamaku pakai itu jamu sama tongkat aku juga sering tuh ngikut dia beli ngikut dia nanya-nanya cuman emang gua nggak dikasih ini buat apa sih ini cara pakainya gimana sih cuman di umur gue yang segini gua udah mulai explore dong Oh ini gunanya buat ini Oh ini buat membersihkan untuk untuk ini itu segala macem nah pas gue coba konsum pertama jamu pertama jamu gue coba konsum oke pertama kedua ketiga itu hasilnya apa yang merasain rapet kah atau mainnya jadi tambah enak sebenarnya itu kayak gimana ya cincin kalau misalnya ada pelumasa kita gampang dong masuknya cepet Iya nah kalau misalnya pelumasa enggak ada tuh kayak pelan-pelan-pelan jadi itu ngasih gimana ya ngasih kesan tuh kayak oh ini rapet padahal enggak tapi bukannya sakit nggak sih maksudnya dipaksakan untuk masuk dong perih jadinya karena enggak ada enggak ada cairan yang keluar kan Iya jadi itu kayak perih cuman di pertama kedua ketiga itu enggak terlalu seperih yang keempat karena gua makin sering konsum makin sering nyoba makin sering kayak Oh ini hasilnya gini Oh ini hasilnya gini ya makin langsung makin kering banget Kak oke gitu nah itu cowok lo sendiri nyaman nggak jadi kan gini saat lo minum kan berarti ya lo berhubungan dong sama pacar lo gitu nah pacar lo sendiri nyaman atau tidak dengan hasil dari sih kalau nyobanya jamu dari asal si jamu itu gitu di pertama kedua itu dia ngerasanya oke it's work ketiga kok beda ya bedanya apa bedanya itu kok makin lama ya maksudnya kok makin makin sempit ya ini kenapa ya itu sebuahnya mulai kayak aduh kok makin lama makin beri beda sempit atau susah masak sih susah masuk keset keset lebih susah masuk tapi sebenernya sempit nggak sama aja sih menurutku sama aja karena jadinya tuh kayak cuman makin mengering bukan memper sempit Oke jadi abis itu efek samping yang aku rasain itu tuh kayak pertamanya mau bau-bau dulu nih baunya tuh belum belum yang bau banget kayak pagi nanya kayak kita lagi nongkrong biasa-biasa tiba-tiba bau karena itu nggak nyaman banget dong nah masih coba konsum karena aku mikir mungkin kecapean atau hormon atau mungkin oh gue mungkin gue mau menstruasi atau apa nah yang kedua mulai tuh eh apa keputihan berlebih keputihan berlebih itu gimana kadang kalau misalnya kita keputihan itu warnanya sampai hijau gitu enggak nggak sampai hijau kayak biasanya kan cuma dua mili paling banyak keputihan normal kan perempuan nah ini tuh kayak kayaknya dong bocor banget keluar terus banyak banget kayak mens gitu Iya kayak mens sumpah tapi ini putih bentuknya eh warnanya warnanya awalnya putih kayak kalau kalau misalnya keputihan kan kayak lendir-lendir cair ya ini tuh kayak bener-bener cair besar 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 gitu loh itu kenapa itu aku kurang bau deh pokoknya itu nggak cek dokter aku nggak cek dokter nah itu yang kedua yang ketiga ini yang aku apa-apa itu karena udah mulai kuning Hai biar aku ngerasa ini nggak beres tapi bau 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 banget ini kayak apa sih kalau ini kayak gimana ya kalau awal itu kan kayak bau-bau gimana bau-baunya mulai nggak nyaman yang kedua mulai mulai sampai basah yang ketiga itu baunya tuh mulai bener-bener yang nengat banget kayak bau bang kayak gitu tahu bau banget bau banget dan karena aku kalau misalnya gua keputihan itu kan pakai panty liner semakin basah semakin sering ganti lecet dong selangkangan lecet itu bener-bener yang kayak aduh nggak bisa gue tersiksa itu sekerja gimana berhenti stop mulai dari situ beralih aku istirahat tiga sampai enam bulan coba ke tongkat Oke cuman aku nggak sampai pakai cuman beli karena aku takut banget ngelihat bentuknya cuman 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 tongkat cuman tahu nggak sih batu apung batu yang kasar tuh yang bolong-bolong iya 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 kayak bahan dasar tuh kayak itu jadi pas aku pegang itu kok kok kasar bener-bener yang kasar sementara vagina kan sesensitif itu kan Iya 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 kadang kayak kena kuku sedikit aja lecet gue nyaman apalagi kayak gitu masuk aku pikir enggak deh nah itu si tongkatnya itu sama yang kayak mama kamu pakai Iya sama persis nama kamu pakai nggak ada masalah sama sekali Oh itu aku nggak tahu karena kita nggak pernah seterbuka itu masalah itu Oke tapi si tongkat nggak sampai kamu pakai enggak aku takut dulu nervous kalau jamu kan konsum doang kita nggak tahu cara masukinnya bekerjanya kayak apa indinya minum sudah tunggu gitu oke nah lalu setelah si tongkat itu kamu beli terus nggak jadi pakai asik keputihannya segala macam itu disembuh udah itu lama sih lama nunggunya tuh kayak nunggu baiknya itu lama karena aku barengin olahraga juga makan juga harus dijaga pola tidurnya juga karena kayak namanya hormon namanya pagina itu kan sensitif banget dan sekalinya dia udah ngambat sedikit ngetreatnya lama istirahat dulu apa segala macam berarti lo nggak ini dong berarti maksudnya dengan kondisi si vaginal bak ya aromanya nggak sedap gitu ya terus sama berarti kan di dalamnya infeksi ya atau ada apa gitu nah berarti lo nggak berhubungan dong enggak sama sekali nggak berhubungan sama sekali enggak terus seolah gimana diputusin enggak enggak dia ngerti untungnya dia ngerti dia paham kayak oh ya kita salah terlalu berpikir yang satset-satset enggak enggak maksudnya gimana ya kalau misalnya hal seperti itu kadang cocok-cocokan juga di orang dan salah satunya yang paling nggak cocok di gue ternyata gue nggak ngecek ada BPOM-nya atau enggak terus reviewnya gimana mungkin satu orang dua orang bilang oh ini oke di saya belum tentu yang lainnya kayak gitu oke dan ternyata itu nggak cocok deh gue sama sekali tapi ada nggak sih yang cocok kayak gitu-gitu kan itu aku kurang tahu karena kalau masalah seperti itu sesama perempuan juga saling iya sih ya nahan kan ya bener mau cerita ya aku nggak mau ya padahal gitu kan padahal itu kan kayak ya udah pasalahnya pembelajaran loh kayak gue kayak gini nih lo kalau mau kayak gitu nggak nggak apa-apa cuman hati-hati jangan nanti kayak gue kalau bociri cuman nggak tahu kenapa perempuan itu saling kayak nutup banget masalah itu padahal itu tuh kayak konsen banget nggak sih Iya Iya sih maksud gue ya kan nggak ada salahnya sama perempuan saling cerita ya saling tukeran informasi atau apa gitu iya bener-bener nah lalu maksud dari pas kejadian lo ovagina lo beraroma tidak sedap sampai akhirnya bahaya infeksi dan segala macam berapa lama lo libur nggak main nggak berhubungan sama sama pacar lo 6 bulan 6 bulan gue puasa gue geringsang gitu hahaha gue sendiri juga ngerasain kayak aduh nggak nyaman kadang seolah gimana cowok gue nggak apa-apa sih main sendiri nggak nggak tahu dia nggak ngomong gitu kalau mau bantuin cuman dia kayak aduh gue gimana ya gue kadang terserah kalau lu mau mau BO mau apa enggak apa-apa gue ngasih izin karena gue sadar kapasitas gue gue nggak bisa gue lagi nggak bisa emang enggak apa-apa gue nggak pacar lo maksudnya pacar lo BO kalau gue sendiri sih nggak apa-apa nggak tahu perempuan lain telego mikirnya gini kenapa nggak apa-apa as long lo cuman ya udah memenuhi kebutuhan lo ya udah tapi kalau misalnya soal hubungan ini kan responsibility kita bicaranya cinta kasih sayang kalau misalnya nyari itu dari perempuan lain ya udah gua nggak mau karena itu pun gua bisa kasih gitu loh cuman kalau namanya seks kadang kita ada moodinya nggak sih cowok itu lagi pengen kita lagi nggak mau tapi kan nggak maksudnya gini kan saat lo saat lo punya pasangan berarti kan udah berkomitmen ya iya dong gitu kan dan kasarnya ini punya gue nih kue gue nih gitu kan katanya gitu ya masa sih lo rela apalagi kalau apalagi lo dibumbun sama cinta gitu kan masa lo rela kue lo di cicipin sama yang lain masa lo rela kue lo lo kasih ke orang lain kasarnya gitu kalau eh tentang hal itu gue masih tetap sama pendirian gue yang pertama kalau misalnya itu kebutuhan yang nggak bisa gue kasih nggak apa-apa kalau cari tempat lain kayak gue mau sepengertian itu karena gue tahu di saat gue pengen dan nggak ada gue kayak gimana rasanya gitu nah satu lagi kepengen dia nggak ada ya apakah lo cari cowok lain untuk menutupin enggak gue lebih ke masturbasi ya sex toys segala macem kadang orang mikirnya kayak ngapain sih cewe kayak gitu lo kan cewe lo nggak bagus kayak gitu kelihatannya kayak jelek banget padahal itu kebutuhan ya nggak sih kita sama-sama punya hasrat punya libido yang tinggi punya caranya sendiri-sendiri buat kayak merilis gitu kan tapi cewe selalu dianggap kayak nggak bagus padahal menurut gue ya sama-sama nggak sih lo juga ibarat kata nih kalau misalnya cowok ngomongin coli ditongkrongan bisa dengan gamblang tapi kita harus kayak iya oh iya gue pernah cuman ngomong dalam hati gitu ya nggak sih pura-pura polos padahal iya gue pernah menafak gue lah ya iya gue pernah lho gitu kan bener-bener banget setelah tongkat lo nggak coba tuh apa lagi yang lo cobain gue coba buat senam kegel gym itu bener-bener yang dimasukin ke pagina lo nggak ini pernah coba nggak oh nggak cuma yang jamu-jamuan Iya karena gue sempet trauma kak trauma kayak aduh gue sampai kayak gini dan gue harus berhentinya lama ngobatinnya lama dan kalau misalnya event gua ke dokter dan dikasih obat yang dimasukin ini gua takutnya ini kimia kan iya dan kita nggak tahu bahannya apa-apa vagina kan vital dan itu ke dalam beda sama laki-laki laki-laki keluar bentuknya kelihatan Oh di sini yang sakit di sini yang diobatin kalau vagina kan di dalam event kita luka di dalam kita nggak tahu dimananya taunya sakit aja ya kan kan bisa ke dokter ke dokter bagian pelamin gitu-gitu kan bisa kulit dan pelamin juga bisa bisa cuman tetap yang kayak nggak kelihatan semua riskan bener sih riskan banget dan dan biayanya juga cukup lumayan ya kalau cek ke dokter mahal banget Bu karena pengen rapet ya kan akhirnya kamu apa yang tadi senam aku senam kegel sama gym awalnya gitu senam kegel gym dan itu lebih yang kayak ngebantu banget lebih ngebantu daripada kita konsum obat sama yang makin-makin salep lah apa kan kan ada yang kayak katanya yang diolesin biar rapet ada yang dimasukin biar kenceng apa segala macam kan banyak bentuknya kayak gitu-gitu aku sih baru dengan kalau yang salep aku banyak aku sempat searching kan soalnya nah pas searching itu banyak banget bentuknya dan kayak dari harga juga kayak aduh kurang deh apalagi itu buat itu harganya mahal-mahal murah-murah 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 jadi nggak meyakinkan ya dari harganya ya dan aku ngeliat yang kayak yaudah yang biasa dipakai nyokap gue jamu nih coba deh gue jamu akhirnya zong juga ada zong juga karena nggak cocok di guenya nyokap lu cocok-cocok aja kan itu gue kurang-kurangnya karena maksudnya nyokap lu konsumnya kayak rutin gitu kan sampe dia beli 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 berarti kan cocok bisa jadi cocok iya karena dia nggak 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 selalu itu oh kadang dia bener-bener ketukang jamu yang bener-bener herbal kadang kalau nggak nemu nih yaudah dia beli yang brand oh yang ada brandnya gitu lebih safety sih ya gitu kan jadinya dan kadang nyari praktis nggak sih iya sih bener cuma maksudnya gini mungkin ke sekarang nggak kelihatan efeknya ya ya kunus kan maksudnya kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang lah serem ya lah tiba-tiba ini ada self-fix lah atau apa sih biasanya sih kayak gitu-gitu tuh iya kan serem lembut-lembetnya jangan sampe dia iya lebih yang kayak gitu sih karena lebih familiarnya dengan jamu cobalah jamu jamu rapet eh kayak gue pernah denger ya jamu-jamu ada kok ada iya iya ada kok ada di mana-mana dia banyak juga oh gitu oke 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 nah kalau gue apa ya maksudnya kalau gue tuh kalau gue kan udah pernah menikah gitu kan udah pernah melahirkan gitu gitu ya jadi ada beberapa kemungkinan sih maksudnya kalau longgar gue nggak tau ya maksudnya nggak longgar-longgar banget daerah ya maksudnya nggak yang nggak yang apa mungkin biasanya doll doll longgar apa sih gitu kayaknya nggak gitu-gitu banget ya maksudnya gue lahirnya normal kan maksudnya abis proses melahirkan itu kan dijahit lagi segala macem terus kita bisa senam kegel tapi gue bilang tadi di awal pas opening gue bilang ada alat yang bisa ngebantu untuk ngencengin si otot-otot vagina itu ada alatnya kok gitu loh memang bahkan dianjurkan juga oleh beberapa kayak dokter juga ada yang menganjurkan itu segala macem gitu dan 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 itu nggak bisa sembarangan dan lu jangan beli alat-alat yang sembarangan lu cari kalau bisa yang punya brand yang memang full silikon pokoknya yang terpercaya lah intinya gitu tapi kalau dimasukin kan takutnya kimia-kimianya atau plastik-plastik bener setuju itu tuh aku lagi concern banget soal itu jadi setiap beli kebutuhan-kebutuhan buat vagina entah itu kita buat seks atau buat perawatan apa karena concern kesini iya yang bermerek yang brand selalu juga harus tahu tuh ingredientsnya apa aja gitu kan lo liat reviewnya dulu harus sedetail itu kadang review nipu juga loh hati-hati jadi kita harus bener-bener tahu ingredientsnya itu ini apa ini apa ini apa review yang nipu tuh maksudnya gimana kadang aku sempat namu juga di online shop dia jual-jual obat itu tuh kayak ini bagus loh ini bagus ternyata dia sendiri yang nge-review dan dia juga yang order sendiri kirim sendiri banyak sih yang begitu tuh modus-modus online shop ya orang jualan dia yang beli barangnya sendiri terus dia bikin reviewnya sendiri penipuan terus kalau alat-alat gitu pake gak ya atau lo sempat sex toys juga punya ya kalau gak salah gue sempat nyari-nyari sih cuman gue belum nemu banget nih belum ketemu sama yang menurut gue aman yang cocok karena masih kayak di Indonesia jarang banget gak sih yang kayak gitu-gitu dan masalah tentang itu pun kayak belum terlalu gamblang dibicarakannya bener masih tabu ya dikelakakan orang-orang padahal itu penting gak sih bun buat iya penting gak sih bun ini kayak cerita lagi sama bidan gitu loh gue enggak kan kayak buat kegel itu gak cuman buat mengkencangkan aja kayak iya iya perawatannya juga ada vagina bener buat kebersihannya gimana kita berhubungan seks aman gak asal masuk-masukin aja ketujuh sih makanya tadi aku sempat jingung maksudnya pas kamu tadi vagina-nya bermasaklah maksudnya gue pas ngendong lo sempat ke dokter atau gak maksudnya kita jangan pernah malu ya, jangan pernah malu jangan pernah takut untuk konsultasi ke dokter, karena yang pertama dia pasti akan merahsiakan identitas kita dan apa? itu satu hal yang biasa, maksudnya itu ada ilmunya, dan dia bisa jadi dokter spesialis kulit dan kulit, juga kan memang di sekolah, diajarin ini itu segala macem, suluk-buluknya ini tuh jadi kalian jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk konsultasi, gitu loh dan maksudnya di idangan dokter, orang yang terpercaya mereka punya ilmu, mereka sekolah segala macem jadi mereka tahu, bahkan mereka tidak menyarankan untuk mengkonsum yang rapat-rapat itu, yang tongkat-tongkat itu paling kayak disuruh olahraga, kegel yang kayak normal itu olahraga, kegel kalau memang lo ngerasa ada infeksi atau gimana, paling lo dikasih obat, antibiotik atau apa, pesalap, atau gimana, biasanya kayak gitu-gitu kan, kalau di dokter, dan jangan pernah malu untuk konsultasi cerita, gitu loh itu nambah ilmu loh nambah ilmu, awareness kita, sama diri kita sama misfi, sama alat kami kita, segala macem itu bukan satu hal yang tabu, gitu loh kalau kayak ngobrol gini, sharing gak yang melulu kita ngomongin pornografis, seks, atau segala macem enggak, gitu loh, disini banyak-banyak edukasinya juga, gitu loh, terus kayak gue sempat nyiapin gue juga sempat nyiapin, jadi kayak ini juga ini menurut gue, dan dan apa ya dan dari tempatnya sendiri, memang ini branded ini alat ini branded, ini gue punya alat branded ya harganya so-so lah, gitu loh terus, dan dokter pun maksudnya tidak melarang untuk menggunakan ini, gitu loh contohnya, ini contoh aja ya ada beberapa sih, ada beberapa sih kalau yang ini, nih contoh ya kalau yang ini kalau yang ini biasanya digunain sama ini kan bolanya bisa dilepas, Shay ini bolanya bisa dilepas oke, nah ini bolanya bisa dilepas ini cuma edukasi ya ini bolanya bisa dilepas, nah jadi kalau bolanya terpasang dua ini biasanya kita gunakan untuk wanita yang sudah pernah melahirkan untuk ngelatih si otot kegelnya itu sendiri, gitu nah terus, kalau yang aktif berhubungan seksual, gitu kan yang belum menikah, gitu kan makanya satu, gitu gue dikasih tauin knowledge-nya seperti itu, gitu then it works, gitu itu full silicon atau gimana? ini full silicon nah makanya gue bilang, gue selalu memberikan yang terbaik buat diri gue sendiri, gitu kan bahkan atas kayak gini aja pun gue carinya yang branded yang memang yang bagus dan saffy karena kalau udah full silicon kenapa gue lebih milih yang full silicon? karena yang namanya bakteri yang kayak gitu-gitu gak akuman tuh gak akan nempel disini masih kita cuci bersih sama air aja udah bersih, gitu bersih itu satu, ini yang kegel manual ya gue sebutnya kegel manual ini ada yang terbaru lagi cari gue update-update banget ini ada kegel yang terbaru lagi ini bentuknya seperti ini ini kayak gitu, tau gak sih? yang tensi manual iya, tensi manual ini kita nyalain nah ini dimasukin oh yang dimasukin yang mana tuh? yang bawah? yang atas? yang ininya jadi semakin kita ngejepit lupakan nih, semakin kita ngejepit ini semakin paginya kita ngejepit ini semakin kencang getarannya iya kan? semakin lo kalau gak ngejepit gak getar gak getar jadi kalau semakin kencang cengkeraman lo semakin kencang si otot vaginanya mencengkeram ini semakin kencang getarannya gitu dan ini bisa disetting pake handphone juga pakai aplikasi gitu ya ada aplikasinya gitu ada aplikasinya di handphone jadi lo bisa lihat di aplikasinya itu lo bisa lihat maksudnya seberapa kencang cengkeraman vaginal lo seberapa kencang cengkeraman otot vaginal lo lo bisa ngeliat tuh nanti disitu di aplikasinya ada gitu, maksudnya sekarang tuh jaman udah modern udah canggih jadi jangan kemakan sama iklan-iklan yang aneh-aneh gitu eh banyak lo yang kayak gini tapi plastik itu ngeri banget itu ngeri, itu ngeri itu jangan-jangan gue sih gak rekomen ya maksud gue gue gak rekomen kalau barang-barang yang yang gak safety ya menurut gue kalau itu gak safety takutnya malah jadi kayak kumannya masuk ke vaginal atau segala macem nanti di infeksi karena bakternya ngumpul disitu gitu kan pokoknya gue saranin ya apapun ya alat bantu yang kalian beli itu cari yang full silikon gitu terus buat temen-temen yang pengen kak itu apa sih gitu kan kak itu belinya dimana sih yang safety belinya dimana nanti aku kasih linknya jadi kalian komentar aja gitu kan minta link mau dong linknya atau apa gitu nanti akan ada ada tim yang ngebales yang kasih linknya ke kalian gitu ini edukasi juga ya makanya aku 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 sangat aware gitu loh dengan diriku gitu kan dengan apapun itu kayak gini nih kayak lo beli sepatu lo otomatis pengen beli sepatu yang bagus dong yang nyaman yang nyaman otomatis kan biasanya dengan sepatu yang bagus itu kan lo beli dengan harga yang lumayan gitu kan dengan harga yang lumayan pastinya dengan brand tertentu itu yang lo kepengen gitu kan yang lo suka yang lo suka kayak tas baju ya apapun itu kan lo kepengennya pastinya branded gitu loh nah terus yang serunya ini menurut gue menurut gue serunya apa gimana tuh gimana lo gak akan bosen apa ya kalau gue serunya karena ini kan kita masukin kan gue bilang tadi semakin semakin kita cengkram ngejepit semakin vagina kita mencengkram si alat ini si alat kegel ini berarti nanti tuh di layar handphone lo ada ada nanti tuh ada grafiknya jadi kayak seru kayak main game gitu loh semakin semakin vagina lo mencengkram grafiknya akan naik kalau lo lepas nanti si grafiknya turun lo cengkram lagi grafiknya naik gini gak bosen biasanya kegel itu kan monoton ya kayak gitu kayak gitu ini ada gamenya seru juga karena apa ya ini gue sempet di apa namanya gue sempet konsul dan dikasih tau bahwa kalau lo pengen bener-bener keliatan hasilnya jadi lo setiap hari gunain ini selama satu bulan dan itu sejam dia sehari sejam lo gunain ini gitu kan itu selama satu bulan itu keliatan banget hasilnya jadi nanti deh nanti ya maksudnya kalau kalian pengen tau banget ini nanti kalian komen aja mentalingnya atau gimana nanti akan ada aku akan share linknya ke tim aku nanti mereka akan ngejawabin komen-komennya gitu seru banget dan maksudnya gue daripada lo pake yang aneh-aneh iya bener-bener gitu kan mungkin ini siapa pacarnya kamu nanti sayang ini tolong dibeliin ya pacarnya ya biar mainnya makin aduh hai aduh aduh hai iya ini aku beli apa ya kalau gak tau merknya Jitings Jitings oke nanti linknya coba deh aku nanti di share ya pokoknya gitu iya makanya jangan jangan beli yang brand-brand aneh-aneh sembarangan karena itu takutnya bahannya plastik malah nanti bahaya itu ngeri banget itu tuh ini kalian harus aware lah dengan apa yang kalian mau pake kalian mau coba kalian gunain kalian harus tau brandnya apa bahan dasarnya apa sudah bepon belum dan alat yang aku pake ini dia tuh udah dapet izin dari Kemenkes berarti udah pasti aman udah aman banget udah aman banget terus dia kayak memang karena kulu silikon jadi gak kayak ngamang basah kayak gitu-gitulah ya standardnya gitu lah pokoknya eh pesannya kok koleksinya banyak nggak ini pasti aja ya karena memang pas kebetulan temanya masuk jadi aku harus kena masukin edukasi ke kalian gitu loh jadi jangan yang aneh-aneh lah udah hari gini serem karena apa kalian kalau kalian mikir murahnya ya beliin itu murah segala macem nanti efeknya lu berobat ke dokternya berapa duit mahal lo ngecek doang mahal mahal minimal tuh lu kayak sekian ratus bisa lima ratus sampai satu juta itu ceknya doang lu belum obat ini tuh segala macem gitu loh belum sakit ya ah itu dia sakitnya itu yang gak enak belum sakitnya nahan-nahan untuk main kan aduh tambah pusing gak sih pak iya apalagi kalau misalnya bau keputihan yang gak normal kadang kita lagi nongkrong pun kecium loh masa sih itu gak nyaman apakah aromanya sampai keluar gitu iya itu gak nyaman banget dan bikin minder gak sih tapi ada yang komen gak pernah gak sih lo lagi nongkrong terus lo lagi keputihan aroma tidak sedar terus ada yang komen bawa apa nih gitu loh sempet sempet dan gue jadi kayak gue mau mau main manjit dan itu lama kan gue 6 bulanan gitu dan gue kayak ada gue harus apa ya gue harus gak konsum apa ya biar gak kayak gini ya dan itu kan puasa kan itu bener-bener kayak geringsan bener bener-bener kayak aduh gak betah iya selama gini lo puasa selama kurang lebih 6 bulan iya sampai akhirnya lo normal lagi sampai akhirnya lo memutuskan oke nih gue udah sembuh nih main lagi itu gimana pertama kali pertama kali main setelah 6 bulan lo libur pasal lo libur gimana kayak wah akhirnya aduh udah kangen banget kan iya kan pacau orang kelahiran aja kan cuma 3-4 bulan kalau gak salah karena akhirnya normal itu puasnya 3-4 bulan ini dia 6 bulan lo lumayan lumayan lama tapi untuk aku gak sakit loh maksudnya pas bau itu pas keluar cairan berlebih itu aku gak sakit kalau sakit aku gak tau mungkin stress kali oh untungnya gak sakit ya untungnya gak sakit sakitnya itu pas berhubungan doang di awal-awal karena kan keset itu sakit perih dan setelah itu pas after karena siapa namanya tau udah ada baunya segala macem itu gak sampai sakit mungkin mungkin kalau misalnya aku coba si tongkat-tongkatnya ini mungkin sakit ya mungkin ya ya jauh lo nambah penyakit namanya untung gue kayak udah deh eh cukup tapi seru sih masa tuh cowok lah happy lah ya happy dong pasti jadi keras gaya dong biasa kan udah lama sayang kok kangen gaya ini gitu bukan dia yang request gue yang request karena gue yang kayak aduh gue butuh nih tapi gue gak bisa sementara dia yang kayak ya udah kalo mau gak apa-apa silahkan gitu lo request gaya apa? gue request gaya helikopter pusing dong saya bu gak sih yang normalnya gue suka aja gue gaya doggy style doggy? doggy style oke kenapa suka doggy style? karena kadang gue yang lebih dominan dalam seks tapi gue juga kadang sometimes pengen yang kayak lo dong dominan terserah deh gue mau diapain aja cuma sekali-sekali eh eh dari situ gue kayak oh iya ini gue banget gitu loh oke karena kalo doggy kan lo ini ya pastinya lebih dapat mentok-mentoknya gitu kan lebih kena g-spotnya gitu ya nah terus lo kalo main kan lo sehari bisa 1-4 kali ya itu durasi berapa lama sekali-sekali mainnya itu? kalo dia sih pengennya kayak yaudah break dulu ya ntar lagi ntar lagi cuman kalo gue lebih yang nahan yaudah sekali aja ya dua kali aja ya gitu di satu sesi itu berapa lama? dalam satu sesi maksud gue berapa lama oh berapa lama sorry paling di setengah jam sampai 45 menit uang oke masih normal lah karena gue juga cape gak sih gitu even happy cuman kayak aduh cape gak kuat iya emang nguras tenaga dalam ya wak iya parah sampe kadang sampe basah banget kan keringet iya saking hotnya tuh mandi lagi begitu lagi mandi lagi aduh tapi lo biasanya mainnya gimana? apa tuh? kalo main di rumah kah? di kosan? atau di apartemen? atau lo staycation? staycation sih karena kalo staycation sih lebih gak khawatir tentang apapun jadi kita bisa explore kalo kayak di rumah di kosan panik gak sih? kadang suka aduh suara apa nih? suara langkah kaki iya kan? tapi lo berisik gak sih kalo lain? berisik berisik oke tapi pacar lo tiba-tiba yang terganggu atau makin lo berisik dia semakin dia semakin mengebu-gebu kalo gue basic oke ih seru ih maksudnya gini jarang loh maksudnya bukan jarang maksudnya gak mudah buat kita ngedapetin pasangan yang sefrekuensi iya setuju-setuju iya kan? kadang dia maunya apa kita maunya apa kadang dia egois sendiri mau ngenakin dirinya kita gak dienakin gitu kan? kadang dia mau yang kayak gini kita even kita ngerasa kayak iya apaan sih kita turutin giliran kita yang kayak gitu dia kayak gak ah gak mau kadang feelnya gak dapet yang kayak gitu-gitu kan? ya plus minus lah iya bener iya tapi kalo dapet yang sefrekuensi sih udah asik banget sih itu udah asik oh asik banget tapi sekarang masih? masih masih di berapa tahun sih kacanya? dua tahunan oke lanjut married lah ya kita lagi ngumpulin biaya karna masih mahal bu iya bener tapi maksud gue jangan memaksakan ya maksud kalo menikah sesuai dengan kemampuan aja gak usah dimaksain testa mewah-mewah ini segala macem maksudnya ya emang sih maksudnya sekali sumber hidup tapi ada yang lebih panjang lagi tuh gitu loh after married ya lo harus mikirin tuh beli rumah listrik makan belum nanti kalo punya anak setuju pusing setuju tanggung jawabnya kan makin bertambah makin banyak tapi insya Allah maksudnya semakin banyak tanggung jawabnya semakin banyak juga rezekinya amin semakin semangat juga cari rezekinya nah ini gitu laki-laki udah intinya semangat udah semangat cari rezeki udah intinya itu aja jangan gini ini yang selalu gue bilang ya laki-laki kalo udah berumah tangga gitu kan jangan lo jadikan beban jangan lo jadikan beban oh iya ini gue punya bini nih gitu kan punya penguaran ini gue udah nikah punya penguaran ini seakan-akan lo ngedumel gitu lo gak ikhlas gitu jadi semuanya tuh yaudah maksudnya lo ikhlasi lah itu Allah lo cari rezeki insya Allah nanti Allah kasih jalannya Allah kasih itu rezekinya pasti lo kan ada rezeki istri rezeki anak bener tapi banyak nih cowok-cowok di luar sana juga yang ngerasa dia merasa terbebani gitu loh dengan tanggung jawab itu kalo memang lo ngerasa terbebani kalo ngerasa memang lo belum sanggup lo gak usah merek karena kasihan anak orang lo udah nikahin iya kan belum lagi nanti lo udah punya anak gitu kan ah udah dia repot deh pokoknya dan gue juga bingung sama pemikiran gini kalo di India tuh anak perempuan kalo udah nikah tanggung jawab suami sedangkan anak laki-laki even udah nikah tetep punya ibunya maksudnya itu kan kayak dia kalo kita secara garis besar mikirnya gini kalo laki-laki itu harus memprioritaskan sang ibu baru istrinya sementara yang bener itu sebenernya kan kita udah ngebeli anak orang nih perempuan udah lo beli udah lo ambil jadi yang harus lo prioritisin pertama itu ya istri lo baru orang tua lo maksudnya gak putus sama ibunya itu sebenernya tuh kayak kadang kita gak tau rezeki orang tiba-tiba PHK tiba-tiba covid gak kerja jadi otomatis kayak nafkah lahir batinnya itu kan masih di suami dong cuman karena suami gak ada gak ada nafkah nih buat ke istri otomatis ditanggung sama keluarga si cowok yaitu siapa ibunya jadi jangan jangan mikir kayak aduh gue harus ngasih nyokap gue dulu lo nanti deh lo beban gue soalnya tanggung jawab gue dia nyokap gak kayak gitu sebenernya kayak lo udah ngebeli anak orang nih perempuan ya itu tanggung jawab lo dan keluarga lo tapi oke ya maksudnya setiap kita kan maksudnya punya pendapat beda-beda maksudnya gini intinya gini saat si laki-laki ini sudah menikahi seorang perempuan abis maksudnya ini adalah istrinya dan tanggung jawabnya dunia akhir atau ini tanggung jawabnya gitu kan bener ya semaksimal mungkin kalian ya ya menafkah ini ya sebagaimana adanya maksudnya gak harus dipaksain juga kan maksudnya gini dalam arti gak harus dipaksain kan lo gak harus bermewah-mewah setuju lo gak harus beliin mobil yang ini handphone terbaru ini gak minimal lo lahir bayatnya dicukupin udah gitu tapi ya maksudnya tidak menomberduakan orang tua tidak maksudnya tapi gini kalau kamu punya rezeki gak ada salahnya mau bagi orang tua kamu uang dari lo kecil itu yang ngurusin lo orang tua lo gitu kan dan maksudnya berkah barokahnya saat lo ngasih rezeki ke orang tua lo itu doanya lo ngasihnya 1 juta itu didoainya berjuta-juta doa itu dari orang tua lo gitu itu berkahnya dari situ makanya gue bilang saat kalian mencari nafkah atau apapun itu untuk istri, untuk warga segala macem jangan kalian merasa itu beban kalian semua bawa dalam usaha doa lo itiar aja udah itiar berdoa udah sisanya bilang Allah nanti nantuin semuanya gitu loh gitu loh gitu aja sesimpel itu sih dan gue merasakan itu loh iya gue merasakan itu tuh bener-bener luar biasa sih makanya terius makanya itulah gitu loh semakin kalian memenuhi kebutuhan istri anak, keluarga, orang tua semakin berkah hidupnya ya coba aja maksudnya kalo kalian gak percaya itu atau gak kalian sudah merasakan silahkan berkomentar gitu loh silahkan berbagi cerita aja sama temen-temen yang lain gitu iya sharing aja cuci aja gak apa-apa jadi kapan targetnya mau married? gue rencana tuh tahun depan tahun depan cuman kita lihat dulu sampe mana tabungannya cukup atau engga kalo misalnya engga ya udah sederhana aja yang penting sah yang penting sah iya sah maksudnya di 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 mata agama di mata hukum daripada maksudnya lo bertahun-tahun pacaran akhirnya zina-zina-zina gitu kan ini itu aja sih tapi anak-anak lo udah nuntut untuk pokoknya lo ngelamar anak gue harus sekian festanya harus begini ini gitu gak? engga untungnya engga ya alhamdulillah kan ada orang tua yang kayak gitu ya ada ada orang tua yang kayak gitu jangan mempersulit jangan jangan mempersulit kalo memang udah jodohnya atau gimana ada bismillah kayak gitu ya semua orang tua kok pengen yang terbaik untuk anaknya gitu kan tapi jangan memaksakan gitu jangan memaksakan udah bismillah aja doain biar langgang daripada sehat daripada seputunya bagus cepet-cepet dikasih keturunan yang kayak gitu-gitu aja baik-baik aja iya kalo dipersulit tuh kayak baru mau aja dinyat aja udah dipersulit nih gimana nanti ke depannya gimana nanti after marriage-nya takutnya malah jadi beban gak sih kalo kayak gitu apalagi pihak laki-laki kan setuju tapi so far maksud gue lo sama pacar lo gitu kan kedua belah pihak udah saling kenal sama orang tua kali ya saling kenal orang tua ini udah kenal emang belum? udah sering udah sering udah sering udah sering kita tinggal nunggu rezeki aja buat bikin amin pernikahan dan kamu harus gini kamu juga maksudnya harus tahu bahwa kalo orang mau nikah ya kan niatnya niat baik ya nanti lo pasti kasih rezeki deh jalannya lewat mana aja gitu entah entah dari orang tua yang kasih atau ada family yang support kalian untuk nih married nih atau gak dari temen atau apa pokoknya ada rejeki inovasi ya udah bismillah aja udah gitu pokoknya temen-temen apapun itu ya selagi itu niatnya baik udah pokoknya bismillah aja lah pokoknya niatnya baik usahanya maksimal doanya maksimal udah bismillah nanti insya Allah nanti dikasihkan yang terbaik oleh Allah gitu gitu udah jangan dikonsum-konsum yang itu itu lagi ya pokoknya beli kayak gue aja lo diminta sama pacar lo sama laki lo beliin yang kayak gini nanti gue share lah linknya itu bagus kok jadi nanti gue komen dulu baru dapet link atau gimana nih? nah disini gue kasih linknya juga gak apa-apa siap-siap kalo yang komen baru dapet link itu temen-temen sebelum bobo yang virtual gitu kan kalo kamu nanti abis ini gue kasih linknya tapi jangan punya yang gini nanti aku gak punya apapunnya lagi oke temen-temen sebelum bobo makasih ya dan bincang ranjang terima kasih dan support bincang ranjang selama ini dan sejauh ini support terus bincang ranjang jangan lupa like, share, comment, dan subscribe bye 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 Terima kasih.